Apakah pembagian Tauhid yang tiga tersebut Pernah disampaikan Rasulullah kepada para sahabat? Dan orang Mu'tazili kalau tidak salah dahulu pernah menyatakan Itu adalah buah pikiran dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Oh nasihatnya Iya Di sini, pembagian Tauhid menjadi tiga Sahih tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Nabi Dalam artian, eh apa, Rasulullah kepada para sahabat Dalam artian, Nabi bersabda, Tauhid ada tiga, dan seterusnya Tapi kalau poin-poinnya ketiga Tauhid ini Jelas disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat Cuma tidak dalam bentuk poin-poin Nah, bukan ke dalam surah Al-Fatihah Terkandung ketiga jenis Tauhid ini, kan begitu Dan Nabi menyampaikan surah Al-Fatihah Berarti Nabi menyampaikan pembagian Tauhid ini Cuma bukan dalam bentuk yang seperti kita katakan tadi Tauhid terbagi menjadi tiga Nah, maka semua bentuk Tauhid yang para ulama sebutkan Baik itu Sheikh Muhammad maupun selainnya Ini termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Ada pun pembagian yang menjadi tiga Maka ini sahih, merupakan jitihat para ulama Bukan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab saja Sudah ada sebelum Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Para ulama yang membagi Tauhid menjadi tiga Beliau hanya melanjutkan Maka pembagian Tauhid menjadi tiga Sekedar mimbab tashil Mempermudah seorang penuntut ilmu Menguasai masalah Kan begitu Karena kalau dikatakan Tauhid Ada tiga Dia sebutkan dua Berarti dia tahu Yang satunya saya lupa Kan begitu Tapi kalau disebutkan Dia tidak mengetahui Tauhid ada berapa Cuma disebutkan Rubia, Uluhia, Asma, Wasifat Misalnya Kalau dia tidak terangkum dalam jumlah bilangan yang bisa dihitung Maka apa Bisa saja dia melupakannya Atau mungkin dia anggap sudah lengkap Dia sebutkan padahal ada satu yang dia luput Maka dan ini ada sunnahnya dari Nabi Misalnya bersabda Dimana hadis-hadis Nabi boleh menyebutkan pembagian Ada tiga orang yang tidak akan diampuni Ada apa namanya Misalnya ada Beliau menyebutkan Nam Seperti yang telah berlalu Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga Atau ada misalnya Apa dua orang Isnatan Fi'na sumabihin kufrun Dua amalan Yang Amalan ini merupakan kegafiran pada manusia Banyak Nas-Nas Nabi yang menyebutkan masalah Pembatasan apa Jumlah Pembatasan jumlah Iji tanibu as-saba' al-kabair As-saba' al-mubiqat Jauhilah tujuh dua Saya membinasakan Apakah dua saya membinasakan cuma tujuh Banyak kan Cuma disini Nabi menghususkan tujuh Karena ini yang paling pentingnya Dan agar mula diingat Ada tujuh nih Artinya kalau dia cuma ingat enam Dia tahu Dia lupa satu Kan begitu Tapi kalau tidak disebutkan ada tujuh Cukup Nabi sebutkan ini 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 Ya kan Nabi tidak sebutkan tujuh misalnya Nabi hanya sebutkan tujuh poin Tapi beliau tidak ingatkan Ada tujuh Ya kan Maka mungkin saja orang Hanya mengingat apa namanya Menyebutkan misalnya enam Dianggap sudah disebutkan semua Tapi kalau dikatakan ada tujuh Nah dia tahu Ya ada satu yang dia lupa Dan begitu Maka ini untuk memudahkan Pembagian-pembagian seperti ini Memang ijtihad di kalangan para ulama' Dan itu hanya sekedar untuk memudahkan Karena kalau dia ijtihad Siapa yang tidak mau menerimanya Tafadol Artinya dia tidak mau mengatakan Tauhid menjadi tiga Tafadol Tapi dia harus meyakini Ada rububiyah Ada uhliyah Ada asma'wah sifat Ya kan begitu Dia harus meyakini Ada tauhid terububiyah Ada tauhid dalam masalah Amalan Allah Perbuatan Allah Ada tauhid dalam masalah Amalan hamba Ada tauhid dalam masalah Nama-nama dan sifatnya Dia harus meyakini Ini karena ada dalam Al-Quran Ada pun dalam masalah Dia mau akui Tauhid terbagi menjadi tiga Menurut ulama' ini Itu masalah ijtihad Di kalangan para ulama' Segetarik masalah ijtihad Kan begitu Dan hal-hal seperti ini Tentunya bukanlah hal yang Menjadikan alasan Untuk mengingkari tauhid Karena ini banyak Sekarang ditanyakan kepada Muqtazili yang mengingkari itu Rukun Islam ada berapa? Dia jawab berapa? Lima Dari mana kamu tahu ada lima? Nabi dia tidak pernah mengatakan Rukun Islam ada lima Kan begitu Maka pembagian Rukun Islam jadi lima Rukun Iman jadi Ada enam Itu pun penyebutan Rukun ini Rukun syarat La ilaha illallah Ini semua tidak ada nasinya Nabi tidak pernah mengatakan apa? Rukun Iman Tapi beliau mengatakan apa? Al-Imanu antu'mina billah Atau bunyal Islamu ala khamsin Tidak pernah menyebutkan Kata Rukun Kan begitu? Maka hal-hal yang seperti ini Sebenarnya Sekedar jitihat di kalangan para ulama Dan Tadkala para ulama tidak ada yang mengingkarinya Kita pun menerimanya Sehingga bisa dikatakan Mungkin bisa dikatakan sebagai kesepakatan Sibuhul Ijimah Atau kesepakatan Di kalangan para ulama Akan pembagian ini Kemudian juga pembagian-pembagian yang lain Dalam syariatul Islam Maka ini bukan perkara yang butuh dipermasalahkan Karena Pembagian seperti ini Didatangkan oleh para ulama Untuk Memudahkan seorang penuntut ilmu Agar menghafal dan menguasai masalah Ia